Di kesempatan ini, Magnus Carlsen menggunakan London System untuk menjinakkan lawannya, Grandmaster Marin, Boss Yoxids, yang beralorating 2.596. Game ini berlangsung dalam spirit yang sama dengan game saat Carlsen melawan Viswanathan Anand hingga langkah ke-7, dimana sesudahnya Boss Yoxids menyimpang pada langkah ke-8 untuk menghindari mode serangan sayap Menteri Carlsen seperti yang telah kita lihat di video sebelumnya. Magnus Carlsen sebagai putih D-4, Boss Yoxids berbeda dengan Anand memilih langkah ortodoks D-5. Dan gajah F-4, langkah standar London System menurut Magnus Carlsen. Kuda F-6, E-3, C-5, dan C-3. Sesudah kuda ke-C-6, Carlsen kembali meletakkan kuda di D-2. Kuda ini baru dimainkan setelah tidak adanya kemungkinan pinning dari gajah terang milik hitam. Gajah D-6, menawarkan pertukaran, dan Carlsen seperti biasa menarik gajah ke G-3. Grandmaster Boss Yoxids, Rokade. Di sini seperti yang telah kita lihat dalam game lawan Anand, Carlsen kembali menerapkan strategi yang sama, gajah B-5. Bersiap untuk mengeliminasi kuda. Tetapi Boss Yoxids merespon kuda E-7. Dia tidak mengisinkan Carlsen melakukan pertukaran untuk melepaskan serangan posisionalnya. Karosen menarik gajah kembali ke D-3. Meletakkan gajah di petak strategis. Bagi Anda yang bertanya, apa yang terjadi kalau seandainya hitam mengembalikan kuda ke C-6? Respon kita adalah gajah B-5. Begitu seterusnya. Maka di sini, Grandmaster Boss Yoxids memilih B-6. Bersiap untuk mengembangkan gajah terangnya. Dan Carlsen langsung memajukan pion E-4. Mengancam Forking. Pion makan pion. Kuda makan. Menyerang gajah dan juga menekan kuda. Kuda makan kuda. Gajah makan. Kali ini menyerang benteng. Benteng menghindar ke B-8. Dan pion makan pion. Memakan pion dengan gajah berakhir dengan kehilangan benteng. Maka gajah makan gajah dimainkan terlebih dahulu. Dan Carlsen memakan dengan pion H. Membuka serangan kombinasi benteng dan gajah. Jika menteri makan menteri skak, benteng makan. Dan F-5. Kita punya gajah D-3. Setelah pion makan pion menyerang pion B. B-3. Benteng D-8. Dan langkah yang sangat kuat gajah C-4. Menawarkan pertukaran benteng juga menekan pion E. Benteng makan benteng skak. Raja makan. Sekarang kuda putih bersiap menempati petak E-5. Maka kuda ke G-6. Raja C-2. Bersiap meletakkan benteng di file terbuka. Benteng B-6. Melindungi pion untuk membebaskan gajah. Tetapi kemudian kita punya langkah benteng E-1. Menekan pion dan mencegah pengembangan gajah. Jika gajah K-D-7. Benteng K-D-1 menyerang gajah. Dan seandainya gajah dipertahankan dengan benteng. Kita punya taktik catfish combo dimulai dengan benteng makan gajah. Benteng makan. Dan gajah makan pion skak. Benteng F-7. Kuda G-5. Kuda H-D-8. Dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Benteng hitam tidak akan kemana-mana. Maka langkah terbaik kita adalah Raja D-3. Bermaksud untuk menghilangkan pion C. H-6. Kuda makan benteng. Kuda makan. Dan Raja C-4. Raja F-8. Barulah gajah makan kuda. Raja makan. Raja makan pion. Putih akan menang. Jika kuda ke F-8. Menambah perlindungan pion. Dan membebaskan pengembangan gajah. Kita harus membalas dengan langkah. Benteng E-5. Sesudah benteng C-6 mempertahankan pion. Benteng makan pion. Dan putih unggul satu pion. Itulah sebabnya pada situasi ini. F-5 dimainkan oleh Grandmaster Boss Yoxid. Dan Carson terlebih dahulu menghilangkan menteri. Benteng makan dilanjutkan dengan langkah brilian. Dan C-6 mengorbankan gajah. Yang mana pion makan gajah. Dibalas dengan forking di C-7. Jika gajah B-7. Pion makan benteng. Promosi menjadi menteri. Jadi harus diambil. Setelahnya kuda E-5. Dan Carson unggul jumlah benteng. Jika pion makan kuda. Pion makan benteng. Skak. Dan putih kembali menang. Grandmaster Boss Yoxid mencoba kuda D-5. Dan gajah makan kuda. Mengancam forking. Jadi gajah ini harus dimakan dengan benteng. Pada posisi ini. Langkah posisional yang sangat kuat. Dimainkan Carlsen. Benteng D-1. Menawarkan pertukaran benteng. Untuk mengeliminasi perwira hitam yang aktif. Benteng makan skak. Raja makan. Dan gajah A-6. Mengancam untuk menyerang pion. Tetapi kita punya langkah kuda E-5. Melindungi pion. Dan posisi kuda di petak gelap E-5. Sangat krusial. Yang menjamin kemenangan Magnus Carlsen. Grandmaster Boss Yoxid mencoba benteng C-8. Tetapi kemudian C-4. B-5 dimainkan. B-5 dimainkan. Tetapi kembali langkah posisional yang sangat kuat. B-4. Sesudah pion makan. A-4. Dan Carlsen punya pion mayoritas. Benteng D-8 skak. Raja C-2. Benteng D-5 menyerang kuda. Tapi mudah saja. F-4. Dan sampai disini Grandmaster Boss Yoxid. Memutuskan untuk menyerah. Dia sama sekali tidak berdaya untuk menghalangi ekspansi pion putih. Sebagai contoh. Jika permainan berlanjut dengan H-6. Membebaskan raja. Untuk turut membantu pertahanan. Carlsen akan melanjutkan dengan B-5. Gajah mundur ke C-8. Dan benteng B-1 melindungi pion. Raja F-8. A-5. Raja E-7. Dan B-6. Pion makan. Pion makan. Carlsen 100% akan menang. Terima kasih telah menonton!